Halo bun, yuk simak 8 alasan nama bayi yang dilarang dalam islam Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rejiknya lancar dan sehat selalu Nama tidak hanya menjadi identitas dari seseorang Tetapi lebih dari itu sebab nama menjadi doa harapan orang tua untuk anaknya Sebagai muslim, sebaiknya bunda mengetahui nama bayi yang dilarang dalam islam Untuk lebih berhati-hati Tidak semua kata Arab bermakna baik Ada pula yang terkesan buruk Bunda harus tahu 8 alasan nama bayi yang dilarang dalam islam Yuk simak 1. Nama yang memberi arti perilaku tidak baik Nama pertama yang tidak boleh dipakai untuk diberikan kepada si kecil adalah Yang memiliki arti atau mengarah kepada perilaku yang tidak baik Sebagai contoh, nama bayi yang dilarang dalam islam adalah Balidah memiliki arti bodoh Asyirah memiliki arti tidak bersyukur Asyar memiliki arti jahat Dan Syarika memiliki arti pencuri 2. Memiliki arti gelar khusus untuk nabi Memberi nama yang memiliki arti gelar khusus untuk nabi Sebaiknya jangan dilakukan Contohnya, ruhullah memiliki arti roh Tuhan Ini merupakan gelar yang diberikan kepada nabi Isa Karena lahir secara suci melalui kuasa Allah Khairullah memiliki arti kasih Allah Ini adalah gelar yang diberikan kepada nabi Ibrahim alaihi salam 3. Nama yang memiliki arti penghambaan Nama yang berkaitan dengan penyembahan atau penghambaan Selain kepada Allah dilarang dalam islam Contohnya, Abdul Uzzah memiliki arti hambanya Abdul Rasul memiliki arti hamba rasul Abdul Syamsu memiliki arti hambanya matahari Dan Abdul Kabah memiliki arti hambanya kabah 4. Nama yang berasal dari nama-nama Syaiton Syaiton adalah nama bayi yang dilarang dalam islam Yang berarti mahluk terkutuk karena mengikari Allah Jangan kenakan nama-nama untuk diberikan kepada si kecil ya bun Contohnya, Al-Ajda memiliki arti setan Atau Gilal atau Gul memiliki arti setan yang sering membuat takut 5. Nama yang berhubungan dengan Syahwat Saat memilih nama untuk bayi, laki-laki maupun perempuan Sebaiknya menghindari dari hal yang berhubungan dengan Syahwat Karena selain tidak baik diucapkan, juga menimbulkan arti negatif Contohnya, Syadiah memiliki arti biduanita Kadang memiliki arti gadis lembut dengan konotasi negatif 6. Nama tokoh yang zalim Dalam sejarah islam, diketahui banyak sekali musuh nabi ketika menyiarkan agama Allah Maka dari itu, hindari memberikan nama dari tokoh-tokoh zalim seperti Fir'aun Seorang raja zalim di masa nabi Musa Karun, orang takabur serta kufur nikmat yang hartanya ditenggelamkan pada masa nabi Musa 7. Nama yang mengarah pada perilaku dosa Ada beberapa nama bayi yang dilarang dalam Islam Yang mengarah pada perilaku dosa dan maksiat sehingga jarang diberikan kepada si kecil Seperti zalim memiliki arti orang yang zalim Dan sarak memiliki arti pencuri 8. Nama yang mengandung makna negatif Jangan mengikuti nama populer atau yang sedang tren tanpa mengetahui artinya Apalagi memakai nama dengan makna negatif Seperti harp memiliki arti perang Murah memiliki arti pahit Hayah memiliki arti ular Jahsi memiliki arti kasar Atau cup memiliki arti anjing Nah bunda itulah 8 alasan nama bayi yang dilarang dalam Islam Apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beri di website resmi www.madu369.com Atau WA Admin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu Untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya ya bun Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah